Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 1 Desember 2021, sampai dengan besok tanggal 2 Desember 2021. Seperti biasanya saya akan bahas, totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Nanti yang bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai dulu dengan yang pertama adalah TLKM ya, Telkom ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk Telkom. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dia sepertinya 4000 ini cukup kuat ya sebagai supportnya ya. Jadi memang sempat ditembus di bawahnya, tapi dia berhasil naik lagi. Jadi yang sudah punya, jangan lupa pasang trading stopnya di level 4000 dan stop lossnya di 3880 ya untuk stop lossnya ya. Jadi sejauh ini Telkom masih cukup bagus. Kira-kira target berikutnya di mana lah. Kalau ini sudah saya gambarkan ya, target berikutnya kurang lebih di sekitar area 4300 ya ini. Ini kurang lebih sekitar area Fibonacci Extension 161,8% ya. Ini sudah saya gambarkan Fibonacci sebelumnya ya. Jadi kalau Extension 161,8% itu di area sekitar kurang lebih 4300 ya. Jadi masih memungkinkan, jangan lupa pasang trading stop stop loss. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, ada dua pilihan ya. Buy on weakness areanya di 3880. Sebentar saya gambarkan, 3880 di sini ya. Dan berikutnya lagi di area, di bawahnya di sekitar area 340. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, di bawah 3880, kalau dia berhasil rebound atau mantul, harusnya kita beli. Kalau dia belum berhasil rebound ya, berarti dia akan cenderungan testing area berikutnya ya. Kalau mau buy on weakness berikutnya di area 340. Jadi buy on weakness itu dia tunggu rebound atau mantul ya. Kalau belum mantul atau belum rebound ya, kita sampai dulu. Kalau yang sudah punya ya, pasang aja trading stop dan stop loss ya. Seperti itu ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau yang berminat buy high, sell higher atau mau tambah lagi, di sini kita lihat high-nya di 4170 ya. Kalau dia berhasil layak ke atas 4170, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Boleh average up, boleh. Target price berikutnya di 4300 dan 4500. Itu untuk Telkom ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Kalau lebih cukup berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini dia sudah tembus di bawahnya 490 ya. Memang kemarin dia sempat naik ke atas 490, ternyata dia gagal lagi turun di bawahnya ya. Di sini saya sudah gembarkan area buy on weakness di 490. Ya memang sebelumnya kalau dia selama bertahan di atas 490, dia masih cukup bagus ya. Dan ini dia sudah di bawahnya lagi ya. Sebelumnya tempat naik, maka dia gagal lagi ya. Jadi kalau mau buy, tunggu aja di area buy on weakness di 4.000 ya. Artinya kalau dia turun di buy 4.000, kalau dia berhasil di burn ke atas 4.000, barusan kita buy ya. Buy-nya bertahan saja. Memang di sini dia sedang testing 490 sudah gagal ya. Resistennya kali ini 490 ya. Jadi kalau mau buy, tunggu di bawah. Kita dia koreksi di burn ke atas 4.000, atau kalau sudah naik ke atas 490, kita buy ya. Memang sebelumnya di sini, Pak Sunar, dia berhasil naik kemudian gagal ya. Ini dua kali ya. Kalau strateginya seperti ini, memang kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya gagal, bukan berarti kalau kali ini dia pasti gagal. Belum tentu ya. Memang kecenderungan ini sudah mulai lesu ya, walaupun sebelumnya sideways ya. Jadi kalau naik ke atas 4190, boleh ya spekulasi buy on weakness ya, hitungannya ya. Karena dia, ini adalah sideways area sebelumnya, dan area supportnya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 4190, boleh buy, buy-nya bertambah saja. Naik ke atas 480, tambah lagi naik ke atas 4360, tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan dia berhasil berkat ke atas 460, dengan targetnya sekitar 4660, sementara 4780 ya. Itu untuk BPRI. Jadi yang sudah punya, kalau misalnya belum pasang 3 stop atau stop loss, pasang aja di area 4080 dan 4000 ya, untuk BPRI. Kurang lebih cukup. Berikutnya BPCA. Memang BPCA kembali testing di area ini ya, supportnya ya, 7300, sementara 7350 ya. Memang sebelumnya saya sudah pernah sebutkan, kalau naik ke atas 7350 lagi, boleh buy on weakness ya, boleh ya. Jadi pasang aja stop loss-nya, sudah saya sebutkan 7175. Jadi, waktu panik ini ASG turun, dia low-nya di 7175 ya. Jadi selama di atas 7175, harusnya belum kena stop loss. Kalau dia turun di buahnya 7175, lebih baik jual dulu, karena dia ada kemungkinan besar testing area 6775. Kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya di 7175 ya. Kemudian yang mau buy on weakness, mau buy sekarang, sebenarnya boleh aja ya. Atau tunggu di area 6775. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, turun di bawahnya 6775, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atasnya ya. Jadi ini saya gambarkan panah naik ke atas ya. Jadi kalau dia rebound, bahasanya kita buy. Kalau dia belum mantul, dia belum. Jadi tunggu buy on weakness di sini, mau buy sekarang, juga boleh buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 7600, tambah lagi, naik ke atas 7875, tambah lagi, dan seterusnya. Taget berikutnya di 8250 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya antara 7350 dan 7600, mau tambah lagi, di tengah-tengahnya ya. Bagi pakai ajoan yang di sini ya, 7450 lah ya. Setiap lipatan 110 lah ya, tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Sejauh ini, BBJR lumayan kuat ya dia. Seperti itu ya. Orang lebih cukup. Berikutnya MLPL ya. Sebentar saya lihat kan, apakah ada aksi korporasi untuk MLPL ya. Wagi-wagi-wagi-wagi pound. Sebentar. Dia terakhir, beritanya, dia akan rencana write issue ya. Sekitar 3 miliar saham ya, lumayan besar ya. Jadi, apakah ini naik sungguhan atau enggak untuk MLPL? di sini, sebentar ya, saya lihat kan, jadwalnya untuk MLPL belum keluar ya. Jadi, MLPL sejauh ini belum keluar jadwalnya untuk write issue-nya ya. Jadi, kita enggak pernah tahu ya. Setidaknya, program sekuritas saya belum ada ya, setidaknya untuk MLPL ya. Saya belum baca untuk hasil RUPS-nya sebelumnya ya. Jadi, yang tahu rasionya dan harga belasangannya nanti infokannya di kolom komentar ya. Jadi, di sini MLPL kalau kita perhatikan, dia berusaha untuk naik ke atas 406 ya. Seperti itu ya. Tapi, dia ternyata penutupan sesi 1 dia gagal ya. Sebenarnya sih, kalau kita lihat di sini, area BIMINGDRA sudah saya sebutkan ya. ada dua area. Ini kan yang garis besar ya. Jadi, dia berhasil naik ke atas. Kalau yang belum buy, kalau dia berhasil naik ke atas 406, boleh buy ya. Kalau tadi yang sudah buy ya, pasang aja ting stopnya atau stop loss-nya di 390 dan maksimum di 350 ya. Kalau lebih seperti itu, kalau yang mau buy high sell higher atau tambah lagi naik ke atas 406, ya silahkan tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 430, tambah lagi, target terdekatnya sekitar 450 dan 470 ya. Itu untuk MLPL ya. ini memang potensial lanjut rebound ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang, silahkan buy-nya bertapacah. Nggak perlu terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk MLPL ya. Berikutnya untuk care. Jadi, care ini dia, kalau kita perhatikan, garis-garis yang bisa saya berikan, yang misalnya belum punya, boleh tunggu buy-inres di area 440 ya. Tetap sama ya. 440. memang kondisi sekarang dia kecenderungan testing part 64 ini ya. Ini adalah area swing high sebelumnya. Dia koreksi, kemudian dia berhasil breakout. Jadi, selama bertahan di atas part 64, dia sebenarnya masih ada peluang untuk breakout ke atas 540 ya. Memang saat ini dia masih cenderung konsolidasinya cukup lebar ya, antara area ini ya. Part 64 sampai dengan 540 ya. Jadi, selama bertahan di atas part 64, dia masih ada harapan. Kalau mau buy sekarang, silahkan, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 500, tambah lagi, naik ke atas 520, tambah lagi, dan seterusnya. Atau yang mau tunggu buy on the next, ya tunggu aja di part 40. Artinya, kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Tapi, kalau dia turun lagi ya, ada kemungkinan dia turun di banyak part 20 ya. Kalau dia di banyak part 20 ya, turunnya lumayan dalam ya. Bisa sampai 370 sampai 390 ya. Jadi, jangan terlalu agresif juga. Belinya bertahap aja. Mudah-mudahan dia berhasil rebound, breakout ke atas 540 ya. Untuk care ya. Kurang lebih cukup berikutnya BMRI. Jadi, BMRI ini area buy on the next sudah saya sebutkan 6850 ya. Harga penutupan sesi 1 break itu di 7025 ya. Saat ini sesi 1 break ya. Sekarang, jamnya jam 1 lebih 25 waktu Indonesia bagian barat. Jadi, mau buy on the next di 6850, tunggu dia nyentuh juga boleh. Sebenarnya, mau buy sekarang buy on the next boleh aja ya. Pakai stop lossnya 6850. Itu bagian yang belum punya. Sebenarnya, yang sudah punya yang sama ya. Stop lossnya di 6850. Jadi, intinya selama di atas 6850 dia masih cukup bagus ya. Kalau mau tambah lagi, naik lagi ke atas 7100, tambah lagi, naik ke atas 725, tambah lagi ya. Naik ke atas 775, tambah lagi dan seterusnya. Jadi, sejauh ini dia masih konsolidasi ya. Seperti itu ya. Itu untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk MPPA. Jadi, MPPA ini dia akan mengadakan right issue ya. Right issue-nya update-nya di 6 Desember 2021. Rasionya adalah 45 banding 7. Harga pelaksanaannya di harga 760. Nah, sekarang kan harganya di 580 ya. Jadi, sebentar saya hitungkan. Kalau dia di harga 580, menutupan sisi sekarang itu kalau dikalikan 45 ya, itu berarti 26.100. Kemudian, rasionya, right issue-nya di harga 767 ya. 7 saham ya. Berarti 760 x 7, 5320 ditambah 26.100. Kemudian, dibagi dengan 52 ya. Jadi, harga teoritisnya kalau berkaca dari sekarang ya, itu sekitar 604 ya. Jadi, kalau saya gambarkan, ini 604 ya. Kurang lebih lah ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan harganya 580. Apakah dia bakalan terus lanjut ngaik ke atas? Sebenarnya sih, kemungkinan selalu ada ya. Tapi, di sini, kalau kita perhatikan, memang area bayi mungkin sebelumnya saya sembarkan di area di sini ya. Ini kurang lebih di area yang saya gambarkan di high-nya di sini ya. ini di area 860 ya. Jadi, kan dia sudah turun jauh di bawah 860 ya. Nah, kira-kira kalau mau proses light issue, lebih baik tunggu proses light issue-nya selesai atau bagaimana Pak Sunar? Nah, ini ada 2 pilihan ya. Kalau misalnya takut dengan proses light issue, ya tunggu saja setelah prosesnya selesai, barang kita lihat arahnya ke depannya seperti apa nanti kita lihat lagi ya. Karena belum tahu ya. Kalau mau spekulasi baik sekarang, sebenarnya sih boleh-boleh saja. Asalkan pakai acuan ini ya. Bentar ya. Nah, kita perhatikan pakai swing low yang sebelumnya 540 ya. Jadi, selama dia bertahan di atas 540, sebenarnya dia masih ada harapan untuk breakout ke atas 65 ya. Walaupun ada light issue atau tidak ada light issue, sebenarnya sih selama di atas ke 540, dia masih cukup bagus lah harapannya. seperti itu ya. Ini trend-nya memang sudah mulai tahun trend-nya di sini ya. Jadi, belinya sangat terlalu banyak. Kalau mau spekulasi baik-baiknya, silakan. Naik ke atas 604, tambah lagi ya. Naik ke atas 605, boleh tambah lagi. Kalau di sini, ini saya pakai acuan, bentar. Ini saya ubah, saya nggak tahu garisnya dari mana. 604 ini saya... Sebentar, saya tadi garisnya hilang ya. Sebentar. Oh, tadi harga teoretisnya ya, sampai lupa saya. Jadi, teoretisnya seperti 604 ya. Jadi, kalau dia naik lagi ke atas 604, mau tambah lagi, silakan. Naik ke atas 65, tambah lagi, silakan ya. Target price-nya sekitar 710 dan 800 ya. Jadi, fokusnya di pergerakan harganya saja. Apakah setelah right issue bakalan diangkat naik atau diturunkan atau side-base dulu. Sebenarnya, kita nggak akan pernah tahu pasti ya, seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat, selama di atas 540 masih cukup ada harapan seperti itu ya untuk MPPA ya. Jadi, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO. Jadi, ADRO di sini, area buy-inung-rease sudah saya sebutkan 1715. Kalau dia berhasil di-bound lagi naik ke atas 1715, silakan buy ya. Jadi, dia sudah berhasil naik ke atas 1715. Jadi, pasang 3 stop-nya di 1715 dan stop loss-nya di 1650 ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1805, mau tambah lagi, silakan ya. Naik ke atas 1870, silakan tambah lagi. Seperti itu ya. Jadi, tetap sama acuan garis-garisnya. Saya nggak pernah rupa-rupa acuan garisnya ya supaya nggak bingung ya. Jadi, di sini vibrasi extension 127,2% di area 1870 ya. Jadi, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1870, mau tambah lagi, silakan ya untuk ADRO ya. Mudah-mudahan dia masih bisa breakout ke atas 1970. Seperti itu ya. Jadi, fokusnya di sini harga pergerakan sahamnya ya. Bukan harga komoditasnya. Jadi, seperti itu ya. Kurang lebih ini juta cukup yang untuk sesi 1. Eh, maksudnya untuk bagian pertama ya. Untuk hari ini dan besok ya. Nanti, berlanjut ke bagian kedua untuk saham VEPS, Harum, IELS, SMGR, ICPP, INDF, UNTR, dan EXCEL ya. Seperti biasanya, yang baru saya kenal channel ini, jangan lupa subscribe, like, kemudian, kalau ada komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya, saya doakan selalu salam sehat, selalu ya. Damai dan sejahtera. Terima kasih banyak. Amin.